Ya, baby, baby, baby tidak masuk, bawa cocah Sudah menawarkan rekrutmen untuk pelatihan kerja di BPLK Medan Di BPLK Medan itu kita sudah siapkan 6 orang sesuai dengan permintaan dari BPLK Medan Yang terbagi dalam 2 kecuruan, yaitu kecuruan Tata Boga, 3 orang Untuk Tata Boga lebih mengarah kepada pelatihan masakan komersial Kemudian yang 3 orang lagi itu di Mabler Khususnya pada sub-juruannya finishing semprot Ini juga tidak bisa kita berangkatkan Dan awalnya ditunda dikarenakan pandemi Yang di Medan juga mengarahkan BPKM darurat level 4 Namun surat yang kami terima dari BPLKP Medan 3 minggu lalu Itu 3 pembelatihan itu dibatalkan 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 sementara apa ya? Ya, dibatalkan dikarenakan Apa namanya, selain belum bisa dipastikan Kapan akan dilaksanakan karena masih terus diperpanjang Puasa penerapan BPKM darurat level 4 di Medan Kemudian adanya repubusi anggaran Yang mereka alami juga Jadi, untuk sementara belum bisa kita berangkatkan Dan kemungkinan besar Mungkin tidak bisa diberangkatkan Untuk dibatalkan Jadi, untuk yang pelatihan ke Medan itu dibatalkan Sementara di Sorong yang 14 orang ini Satu orang saja yang baru berangkat Sorong saja yang baru berangkat Kurang lebih ini sudah hampir satu bulan ya Yang ada di sana Yang last ya? Yang 13 ya? Yang 13 kita masih menunggu Apakah akan tetap dilaksanakan atau tidak Tapi kalau misalkan tidak dilaksanakan Kalau di sana nanti misalkan Sudah dibuka BPKM daruratnya Artinya ada keselit pelanggaran Kemudian diizinkan untuk dilaksanakan Berarti kami siap kirim Tapi kalau misalkan memang Nantinya terburuknya Itu tidak bisa Karena waktu Dan belum bisa dipastikan Kapan membatasan ini Akan sedikit ada kelembaran Sehingga Orang seperti di sini Dan sudah menangani selamat menikmati ini tahun 2020 kemarin ini yang mobilnya kemudian ini otomotif jadi kita sudah